Dari poro permerati, merek pekiat sejarah Surabaya, kompak nggawe petisi, sing tujuannya dan sekuminte Surabaya, supaya undang netepno benteng gedung Cowae dan dibangunan jagar budaya. Opo mane benteng gedung Cowae iki wis melepu kriteria jagar budaya, sing diatur ambai undang-undang nomor suwola setahun rongewu sepuluh. Sikapai poro pergiat iki ditutuhno liwat sakwi jining diskusi publik sing ditekani ambai pergiat tako macem-macem profesi. Onok dokter, pengusaha, sejarawan, akademisi, budayawan, tentara, ampenar, guru, mahasiswa termasuk masyarakat umum. Masya bedo-bedo latar belakang, kabeh duwe tujuan sing podo, yuk iku kepingin nyelamatno bangunan bersejarah sing oleh nang pinggir segoro Surabaya. Bangunan benteng gedung Cowae, sak jani wis kepetung bangunan jagar budaya, mergawis cocok ambai kriteria cagar budaya nang undang-undang nomor suwola setahun rongewu sepuluh. Tapi emani benteng iki kaya ketelesut gak akeh wong sing ngerti. Akibati sampe tomekanisa iki, benteng sing duwe nilai sejarah sing jaman bien tau digai sistem pertahanan artileri ambai arah-aruh Surabaya gak sampe kejamah perlindungan hukum. Tekesi minimal cagar budaya. Tapi sampe saiki, bangunan iki sektorung intuk perlindungan hukum. Adi Setiawan, pegiat sejarah teko komunitas Rudeburg Surabaya, singwistau nulis buku benteng-benteng Surabaya. Ngemano lek benteng gedung cowe iki, durung ditetep no dati bangunan cagar budaya. Mongko, de e nang taun rongewuli molas, wis tau presentasi bab kesejarahan benteng gedung cowe. Malade e mbeber no data teko londo bab benteng gedung cowe. Singgarai poro sejarah iki ngelompok tadi siji, terus ngawai petisi, yuk iku ono e kabar, lek benteng gedung cowe iki, ditukar guling nang pihak swasta. Gepamilik kane isok pindah teko singsa iki, WETN i angkatan darat nang pihak swasta. Sing jelas, ga ono e perlindungan hukum, ngampang no ole ngerupo no bangunan per sejarah iki. Mulo iku gumin te suropoyo ku dundang netep no benteng gedung cowe, dati bangunan cagar budaya. Musdik Ali Suhudi, kepala dinas perpustakaan ambek kearsipan gumin te suropoyo, sing pas nekani acara diskusi iki ngomong, lek gumin te suropoyo, duwe greget ngelestarek no benteng gedung cowe. Secara kesejarahan, wis pantes dati bangunan cagar budaya, tapi nang bab administrasi, si ono sing ganjel. Poro peserta tako macem-macem disiplin ilmu, ambek latar belakang profesi, ngaku lek benteng gedung cowe iki, cocok dati potensi wisata sejarah suropoyo, sing melok dukung kawasan wisata pantai timur suropoyo, sing dati sak paket ambek kenjeran, taman suropoyo, termasuk jembatan suromatu. Ainul Hilmiah, CTV 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 Terima kasih.